Ternyata penetapan Gibran Raka Bumi sebagai calon wakil presiden tertentangan dengan hukum dan konstitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama dan haramah Habib Muhammad Ada Jai Haji Dan kawan-kawan semua Ibu bernama yang sudah bisa saya sebutkan Satu batu Ada aktivis Marwan Batubara juga Ada Ketua Tim Hukum Nasional Aries Al-Amir Ada Ketua Timnah Habib Kapsen Timnah Habib Al-Aidrut Dan lain sepertinya Saudia Al-Aidrut Yang di depan duduk Hukum-hukum dan bohongan sekalian Hari ini Tim Hukum Nasional Aries Sudah menyampaikan Besitulah Dan tambahan bukti Yang makin menguatkan Bahwa Insya Allah permohonan kita dikabulkan Amin Amin Jadi Yang saya dengar adalah Dari sisi hukum Insya Allah Kita kuat Kita menang Tetapi Bagaimanapun Kita membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim mahkamah konstitusi Dharma hakim-hakim tersebut Konon katanya Takut 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 apa Takut akan intervensi kekuasaan Allah Jadi tadi saya ditanya wartawan Kenapa ada demo di depan patung ini Kita maunya demo di depan mahkamah konstitusi Tetapi sejak zaman Presiden now Demo di depan istana dan mahkamah konstitusi ini larang Walaupun sesungguh itu hak konstitusional kita Ya Saya katakan Ini adalah aspirasi publik Bukan untuk tekanan terhadap mahkamah konstitusi Ini adalah aspirasi publik Kenapa saya katakan aspirasi publik Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan Untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus MK super masalah Dengan putusan 90 Yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden Padahal Belum cukup umur dan belum cukup dewasa Nabi Muhammad sahaja Yang tujuti Al Amin Baru menjadi rasul kesejaan usia 40 tahun Ini masih kecil mau jadi wakil presiden Mau memimpin negeri sebesar ini Karena itu Kami yakin seyakin-yakinnya Minimal Diskualifikasi terhadap Gibran Raka Bumi Akan dilakukan Lohi Lohi Sekali lagi Dibranti diskualifikasi Lohi 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 Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah Dalam persidangan di mahkamah konstitusi Jadi kawan-kawan semua Kalau saya mengatakan Dibranti diskualifikasi Bukan karena saya sentimen Ya betul Tidak Tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan Ternyata Penetapan Gibran Raka Bumi Sebagai calon wakil presiden Berkentangan dengan hukum dan konstitusi Kenapa begitu? Karena Penetapan Gibran Raka Bumi Yang menjadi prosedur untuk mendasar Sebagai calon wakil presiden Tidak dipenuhi oleh Gibran Karena waktu penetapan Gibran Raka Bumi Masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia 40 tahun Dan itu belum diubah Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU Yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri Tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR Dan itu terungkap dalam persidangan Ada kong kali kong antara Kubu Gibran dan Kubu KPU Untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden Karena itu setidak-tidaknya Sekurang-kurangnya Maka Gibran Raka Bumi Raka harus dikualifikasi Tetapi kawan-kawan kalian Itu baru permintaan yang minimalis Permintaan kita yang lain adalah Mungkin tidak Kalau ada kecurangan Kawan Gibran pasangannya tidak terlibat Gak mungkin kan? Kalau itu terlibat juga Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan Bahwa anti Prabowo dilantik Gibran hidup kualifikasi Itu cara berpikir yang kebelingan Kali lagi kebelingan Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 Adalah suara Prabowo dan suara Gibran Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan Karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis Maka dua-duanya wajib dikualifikasi Itulah permohonan kita semua Permohonan 01 Permohonan 03 Dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03 Mendambakan demokrasi tegak di republik ini Jadi kawan-kawan semua Kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya Amin Amin Yaitu Baik Prabowo Baupun Ibrad Di diskualifikasi Amin Amin Sekali lagi ya Keras-keras kita kencang Saya ingin kita semua tertiri Untuk mengatakan diskualifikasi 02 kalau tidak berpilih bagaimana pembohonan ini bisa dikabulkan eh ikutin saya disqualifikasi kejuangan terima kasih berbohong sekalian boleh duduk tetapi berdiri lebih baik biar sama-sama kita persoalan perjuangan masih panjang karena seandainya permohonan kita dikabulkan maka akan terjadi pemungutan suara ulang pemungutan suara ulang itu fase kedua yang kita harapkan kalau terjadi pemungutan suara ulang siap memenangkan calon pemimpin yang amana siap memimpin Indonesia calon pemimpin yang amin jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amana karena itu kawan-kawan semua saya sudah ngomong dengan 03 kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah disqualifikasi saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan kita berkompetisi secara fair jangan pakai bangsa lagi jangan pakai kekuasaan istana lagi karena itulah yang merusak demokrasi kita kita berkompetisi secara bebas fair adil tapi istana cawe-cawe istana cawe-cawe Jokowi cawe-cawe pemilu ini sudah tidak adil saudara-saudara saya lihat karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kejurangan kita menang tanpa kejurangan menghubungkan Allah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 takdir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih